Hari Gunawan tersangka kasus pencurian motor saat ini masih menjadi tahanan Polsek Kota Baru karena berkas perkara masih belum dijatakan lengkap. Hari Gunawan warga RT7 Desa Lubuk Russel Kejabatan Pemayung Kabupaten Batanghari yang merupakan tersangka kasus pencuri sepeda motor hingga saat ini masih menjadi tahanan Polsek Kota Baru. Hal ini dikarenakan berkas perkara Hari Gunawan masih menunggu jawaban dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi yang sebelumnya telah dikirim penyidik Polsek Kota Baru. Kandit Reskrim Polsek Kota Baru Iktukadar mengatakan berkas perkara hingga saat ini belum P21 karena belum dinyatakan lengkap. Dirinya menambahkan jika berkas hari dinyatakan lengkap maka tersangka beserta barang bukti akan segera dilimpahkan ke Jaksa. Sebelumnya, Hari Gunawan ditangkap bertugas kepolisian Polsek Kota Baru karena melakukan pencurian motor. Saat diinterogasi, Hari juga mengaku bahwa dirinya memang residivis kasus yang sama dan baru bebas pada tahun 2020. Dari hasil pencurian, dirinya dan rekannya mendapatkan keuntungan senilai 2 juta rupiah dari hasil menjual barang curian. Di Masa Jaya, Jek TV, Pelaporkan.